Pelaku penendang sesaji yang ada di Lumajang, Pronojiwo, erupsi Gunung Semeru yang menendang sesaji Itu harus segera diamankan, harus segera ditangkap untuk kita selesaikan secara baik kekeluargaan maupun secara hukum Karena ini jika dibiarkan ini bahaya, bisa menyulit sesuatu mis secara horizontal Jawa Timur khususnya ini masih lekat, masih kental dengan budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu 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 Menyikapi yang sedang viral Dimana seorang pria menendang sesaji dan merusak tempat peribadatan agama lain Atau itoleran Yang berlokasi di Pronojiwo Di Lumajang erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur Dimana beberapa hari yang lalu Ada seorang pria Menendang atau merusak atau membuang Sesaji Dimana sesaji ini adalah Sebuah bentuk kepercayaan Atau keyakinan orang lain Dan saya sebagai ratu bidadari Sangat menyayangkan hal tersebut Hal tersebut bisa memicu Perdebatan Memicu Perseteruan Dan bahkan memecah belah Antar beragama Memecah belah masyarakat Dimana perbuatan seperti ini Buat saya Sangat melampaui batas Sangat melampaui batas Dimana janganlah engkau Menghina sesuatu sesembahan Orang lain Atau kepercayaan orang lain Atau keyakinan orang lain Secara berlebihan Maka disitu nanti Mereka Akan Menghina Keyakinan kamu Menghina agama kamu Juga melampaui batas Jadi logikanya Ketika kamu menghina Atau mencacimaki Kepercayaan orang lain Keyakinan orang lain Sesembahan orang lain Dan orang itu juga akan Mencacimaki Tuhan kalian Mencacimaki Kitab kalian Kepercayaan kalian Agama kalian Nah ini yang harus disadari Walaupun Secara agama Secara keyakinan Secara paham Berbeda dengan Pemahaman kalian Dan saya berharap Untuk Bupati Lumajang Caktorik Dan beserta para polisi Dan yang pihak berwajib Beserta masyarakat Untuk mencari Segera mencari Pelaku tersebut Karena nanti ini Jika dibiarkan Ini sangat bahaya Bahayanya Ini bisa Menjadikan Perpecahan Dimana Bangsa Indonesia ini Penuh dengan Budaya Penuh dengan Keragaman Keyakinan Kepercayaan Kepercayaan Ras Agama Semua ada di Indonesia Jadi kalau ini Tidak ditertibkan Ini tidak Segera diselesaikan Baik itu Pihak berwajib Mepun tokoh-tokoh Agama Ini bisa Memicu Atau Menyulut Sesuatu Horizontal Ini yang saya takutkan Itu seperti itu Dimana bangsa Indonesia Atau Nusantara ini Sangat kaya Dengan ragam budaya Dengan ragam Suku Ras Dan berbagai Agama Keyakinan Islam Hindu Buddha Katolik Konghucu Dan kepercayaan Kepercayaan Lainnya Jadi kita harus Saling menghargai Harus saling Intoleransi Harus saling Menghormati Keyakinan Orang lain Dan pria tersebut Di dalam video Mengatakan Oh ini Murkanya Allah Ini Penyebab Murkanya Allah Ajabnya Allah Gara-gara sesaji Kalau masalah Sesaji Di Bali Banyak sesaji Kalau kamu Pengen cari Sesaji Di Bali Mau cari Satu truk ada Tapi di Bali Aman-aman Bahkan Menjadi pusat dunia Menjadi pusat wisata Yang ada Di Indonesia Nomor satu Di Indonesia Bahkan seluruh Wistawan Manca negara Sudah pernah ke Bali Dan disana aman Di Bali Tertib Di Bali Damai Penuh dengan Kasih sayang Saling menghormati Saling toleransi Tidak ada ajab Tidak ada Murkanya Allah Disana Sedangkan daerah Yang Malah terkena Musibah Malah terkena Bencana Jadi disini Masalah Bencana Masalah Musibah Masalah ajab Jadi bisa Bukan berarti Karena sesaji Mungkin karena Kemunafikan Sesaji Adalah Bentuk sarana Spiritual Atau Sebuah Penghormatan Baik leluhur Maupun Sebuah Keyakinan Seperti halnya Membakar Dupa Mungkin Banyak Orang-orang Di luar sana Mengatakan Membakar Dupa Adalah Haram Membakar Dupa Syirik Musrik Sedangkan Untuk Pribadi saya Membakar Dupa Itu Tergantung Niat Jadi Tergantung Niat Dan ini Saya Membakar Dupa Jadi kan Tergantung Niat saya Niat saya Untuk apa Niat saya Untuk Pembangian Jadi ini Untuk Harum Haruman Bukan Untuk Memanggil Setan Bah Buyut Saya Leluhur Saya Juga Seorang Ulama Juga Seorang Kiai Beliau Juga Dakwah Beliau Juga Membakar Dupa Membakar Menyan Tapi Tujuannya Tidak Memanggil Setan Karena Beliau Dulu Dakwahnya Langsung Ke Orang Hindu Langsung Ke Orang Buddha Dan Orang Jawa Pada Saat Itu Gimana Kalau Zaman Dulu Zaman Mbak Saya Buyut Saya Ketika Dakwah Islamnya Dikit Dikit Sirik Dikit Dikit Musrik Dikit Dikit Sesat Mungkin Sudah Dipenggal Kepala Mungkin Sudah Dibunuh Orang Mbak Saya Juga Berdakwah Dengan Wayang Kulit Dengan Pencaksila Dan Kebudayaan Kebudayaan Jawa Karena Beliau Merangkul Tidak Memukul Jadi Semuanya Dirangkul Dakwah Gitu Karena Yang Dihadapin Bukan Sesama Muslim Kalau Sekarang Kita Dakwahnya Sesama Muslim Kalau Jamannya Mbak Saya Dulu Dakwahnya Sama Non Muslim Atau Yang Disebut Di Kalangan Mereka Dalah Kafir Gitu Kalau Kalian Tidak Sepaham Atau Tidak Suka Dengan Adat Istiadat Atau Budaya Atau Keyakinan Yang Tidak Sepaham Dengan Kamu Dengan Kalian Cukup Kalian Diam Dan Menghormati Karena Allah Karena Tuhan Semesta Alam Atau Tuhan Yang Mahesha Tidak Menciptakan Kamu Saja Tapi Juga Menciptakan Makhluk Makhluk Yang Lainnya Yang Tidak Sama Baik Itu Keyakinan Baik Itu Agama Kitab Pemaham Ras Budayanya Warna Kulitnya Kalau Semuanya Harus Sama Kayak Kamu Kayak Apa Nanti Di Negara Sana Aja Udah Sesama Agamanya Sama Masih Perang Masih Konflik Itu Negaranya Udah Satu Agama Gak Ada Gak Ada Non Di Sana Semua Satu Agama Itu Masih Perang Masih Selisik Bagaimana Jika Dunia Itu Isinya Sesuai Kayak Kamu Modelnya Kayak Kamu Semua Gak Bisa Tuhan Itu Esah Tuhan Itu Maha Besar Maha Segalanya Bahkan Babi Babi Itu Kan Haram Tapi Yang Menciptakan Siapa Allah Yang Mencipta Makhluknya Allah Kalau Kamu Menjolimi Babi Itu Hewan Kamu Menjolimi Berarti Kamu Sama Menjolimi Makhluknya Allah Iblis Makhluk Yang Kau Katakan Makhluk Yang Terhina Makhluk Yang Dikutuk Tapi Siapa Yang Menciptakan Iblis Siapa Yang Menciptakan Iblis Allah Neraka Siapa Yang Menciptakan Ya Allah Semuanya Itu Allah Baik Itu Yang Jahat Baik Itu Yang Baik Baik Itu Malaikat Jin Setan Manusia Tumbuhan Hewan Semuanya Itu Allah Hanya Hanya Saja Caranya Mereka Itu Berbeda Beda Jadi Disini Kita Harus Saling Menghargai Menghormati Agamamu Ya Agamamu Aku Tidak Menyembah Apa Yang Kamu Sembah Dan Kamu Juga Tidak Menyembah Apa Yang Sembah Itu Udah Beres Enak Udah Daripada Kamu Mengurusi Kepercayaan Orang Lain Budayanya Orang Lain Mending Urusi Agamamu Sendiri Urusi Amal Dan Takwa Kamu Sendiri Karena Allah Tidak Melihat Budayanya Tidak Melihat Manusia Itu Dari Rasnya Tidak Melihat Manusia Itu Dari Apanya Apanya Kekaya Atau Apanya Tapi Dilihat Dari Amal Dan Takwanya Bukan Dilihat Dari Pakaian Bukan Dilihat Dari Sorbannya Jubahnya Belangkonnya Tidak Tapi Dari Amal Dan Takwanya Kesolehannya Dan Kesolehan Itu Terbungkus Di dalam Hati Terbungkus Oleh kulit Tak Bisa Jadi Disini Pesan Saya Buat Yang Pihak Berwajib Untuk Segera Mengamankan Untuk Segera Diselesaikan Terus Bupati Lumajang Untuk Segera Turun Disini Dan Dipantu Masyarakat Karena Ini Kalau Dibiarkan Bahaya Nanti Bisa Menyulut Konflik Horizontal Yang Saya Takutkan Itu Karena Disini Khusususnya Jawa Timur Itu Budayanya Masih kuat Budayanya Masih kental Jadi Janganlah Jangan Ada Gara-gara Satu Dua Sekelintir Orang Bisa Memecah Belah Keanaragaman Budaya Kita Agama Kita Dan Keyakinan Bermasyarakat Kita Kita Ciptakan NKRI Ini Dengan Damai Dengan Saling Menghargai Karena Berbagai Sukuras Dan Agama Ada Indonesia Itu Saja Mungkin Saya Akhiri Salam Dari Saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola Sejuta Umat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Rahayu Rahayu